mantap teman-teman usia 74 HST masih berbuah lebat masih buah bawah dan buahnya rendel sekali untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap silahkan teman-teman saksikan video ini agar tidak menyesal karena ini keajaiban yang luar biasa yang kita jumpai pada tanaman timun teman-teman selamat menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua sahabat tani pada tanaman ini ada keajaiban teman-teman ini adalah tanaman timun mira F1 yang hari ini usianya 74 HST nah sahabat tani ini tanaman timun mira 74 HST ini laksana tanaman surga ya surga dunia kalau untuk yang ini ya karena ini di dunia teman-teman kenapa karena katanya di surga itu tanaman berbuah terus nah ini juga berbuah terus teman-teman bisa teman-teman saksikan ini tanaman terus berbunga teman-teman ya terus berbuah seperti ini nah ini yang ajaibnya lagi buahnya ini banyak yang lebih dari satu ya ganda seperti ini nah teman-teman supaya bukan hanya keluar-keluar kita buktikan ke teman-teman ini ada berapa gitu ya buahnya ini dalam satu batang ini teman-teman ya karena ini cuma satu batang teman-teman yang akan kita upload pada hari ini tapi kita akan sebutkan kita akan hitung bersama-sama ada berapa buahnya dalam satu pohon ini di usia 74 HST teman-teman ya bukan usia 25 atau 30 HST ya tapi 74 HST teman-teman nah teman-teman sekarang kita mulai belajar berhitung ya seperti anak TK ya kita belajar berhitung dulu nih kita mulai dari sini teman-teman dari tunas yang baru muncul kemarin-kemarin ini ini kita mulai hitung buahnya dalam satu pohon di timun yang sudah tuwir ini yang sudah tua ini teman-teman ya kita hitung kita mulai dari yang ini ya teman-teman ya satu nah karena disini ada tunas lagi dua naik lagi kesini tiga udah ya clear ya tiga ya nah karena disini ada tunas lagi empat kemudian kesini ini tambah lagi lima ya nah ini sudah ada lima dan ini satu lagi di atasnya enam ya ini baru sampai sini ya enam ya nah sekarang kita hitung lagi kesini tujuh disini ada buah lagi delapan disini ada buah lagi sembilan disini ada buah lagi sepuluh sebelas naik lagi kesini dua belas nah ini sudah dua belas ya tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas delapan belas dari yang ini sekarang pindah kesini sembilan belas dua puluh karena ini dua dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat kalau sekilonya itu tujuh empat kali tujuh dua lapan berarti sekitar tiga kilo setengah per satu pohon timun yang sudah tua nah sahabat tani ini ada berhubungan dengan pemupukannya kita menggunakan bubuk organik dari jakabak nah sahabat tani untuk teman-teman yang belum punya jakabak admin akan bagikan ke teman-teman semua cara membuatnya nah teman-teman ini adalah bubuk yang kita gunakan teman-teman ya kita menggunakan bubuk ini ini adalah jakabak atau jamur keberuntungan abadi yang dipopulerkan atau ditemukan oleh Aba Junaidi Sahid dan admin jujur saja ya pertama kali membuat ini ini tertariknya karena katanya jakabak ini bisa mencegah layupusarium dan juga katanya jakabak ini bisa memperpanjang usia tanaman dan alhamdulillah berkat ilmu Aba Junaidi Sahid itu admin juga ikut merasakan kedahsatan dari jakabak ini yang pertama tadi yaitu ternyata benar jakabak bisa memperpanjang usia tanaman dan admin sudah buktikan pada tanaman timun teman-teman ya nah sahabat tani apakah benar jakabak bisa mencegah atau mengobati layupusarium menurut admin sih bukan mencegah tapi mengobati karena ada juga yang sembuh dengan air jakabak contohnya pada video ini teman-teman ini waktu kita amati tomat bapak oman waktu itu 10 HST tanaman ini layu tapi kita kocor dengan air jakabak alhamdulillah sembuh dan sampai saat ini di usia 28 HST masih sembuh masih segar alhamdulillah teman-teman ya nah ini merupakan pembuktian jakabak ternyata benar selain mencegah tapi juga bisa mengobati ya mengobati bukan mencegah mengobati dari tanaman yang layu teman-teman ya oke sahabat tani hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua cara membuat jakabak dari awal ya kalau teman-teman baru menyaksikan video ini admin akan bagikan ke teman-teman semua cara membuat dari awal nah untuk pembuatan dari awal kita bisa memanfaatkan akar putri malu salah satunya sebetulnya bisa menggunakan akar yang lain akar serai atau akar bambu atau akar kacang tanah teman-teman ya nah ini adalah akar putri malu nah kenapa pakai akar putri malu karena di akar putri malu ini ada bintil akarnya teman-teman ya ada rijo biumnya ada rijo bakterianya teman-teman nah seperti apa sih rijo bium itu atau rijo bakteria itu ditandai dengan adanya bintil akar seperti ini teman-teman ya nah ini menurut admin yang sangat tinggi sekali harapan untuk bisa dapatnya jakabak yaitu dengan akar putri malu seperti ini nah cara membuatnya kita tinggal siapkan air cucian beras teman-teman ya atau air kelapa nah pada video ini kita akan memanfaatkan air kelapa teman-teman ya nah bisa juga teman-teman menggunakan tepung yang dicairkan teman-teman ya nah ini salah satu videonya sudah kita upload juga teman-teman ini tepung yang sudah kita giling waktu itu teman-teman jadi teman-teman bisa juga menggunakan tepung ya tepung lalu teman-teman encerkan sehingga nantinya sama seperti air cucian beras teman-teman ya ini sudah tumbuh trikoderma teman-teman nah seperti ini jadi inilah keajaiban dari beras teman-teman ya bisa jadi tepungisida teman-teman modal beras aja ya kita buat tepung kemudian waktu itu kita tambahkan tanah hutan dan ranting-ranting atau serasah perakaran bambu teman-teman ya jadi seperti ini nah ini juga bisa kita masukkan ke sini teman-teman untuk membuktikan bahwa admin menggunakan tepung beras dalam proses pemupukannya nah kenapa pakai tepung beras karena di dalam beras itu ada karbohidratnya nah kenapa jakaba bisa menyembuhkan layupusarium mungkin saja ada juga trikoderma yang tumbuh pada air cucian beras yang di dalamnya ada jamur jakabanya nah ini kita akan masukkan ke sini karena pupuk yang kita gunakan itu dari tepung beras juga teman-teman ya nah ini kita masukkan ke sini supaya di sini nantinya jadi cairan air cucian beras walaupun bukan dari air cucian beras hanya dari tepung saja teman-teman ya nah selanjutnya kita masukkan air kelapa ke sini teman-teman sekali lagi bisa juga menggunakan air cucian beras tadi ya ini admin hanya menggunakan air kelapa saja nah teman-teman untuk membuat POC pelebat buah seperti yang ada pada tanaman admin ini buahnya ada yang dua-dua kita tambahkan dengan unsur kalium contohnya papaya seperti ini teman-teman ya buah papaya seperti ini ini juga bisa digunakan untuk membuat pupuk pelebat buah teman-teman ya nah teman-teman atau teman-teman juga bisa menggunakan kentos kelapa seperti ini teman-teman nah ini juga admin sering gunakan ya kentos kelapa ini pada pupuk moman ada j channel teman-teman ya kita sering menggunakan ini ini juga bagus ya untuk memperbanyak jakaba atau membuat jakaba karena disini ada gula dan ada karbohidratnya teman-teman ya dan juga tentu ada jtpt nya kalau pakai ini teman-teman ya nah teman-teman seperti ini cara membuat jakaba dari awal ya nah kalau sudah punya jakaba kita bisa memperbanyaknya dari bahan organik ya seperti buah-buahan seperti ini seperti kentos kelapa seperti ini dengan air kelapa atau air cucian beras kita tinggal tambahkan saja air jakaba ke sini nah seperti ini nah nanti setelah 15 hari disini akan tumbuh jakaba baru teman-teman ya nah untuk penutupnya kita bisa menggunakan kain atau bisa juga menggunakan penutupnya seperti ini tapi jangan diputar ya seperti ini saja karena jakaba ini masih membutuhkan udara untuk dosisnya admin biasanya menggunakan 200 ml per 10 liter air untuk dikocorkan teman-teman ya untuk disepraikan biasanya juga menggunakan 200 ml tapi kalau disepraikan menggunakan 16 liter air ya untuk air bakunya oke sahabat tani seperti ini cara mudah membuat pupuk organik yang mana pupuk organik cair ini bisa menyembuhkan tanaman dari layu ya seperti tanaman tomat tanaman terong atau tanaman cabai teman-teman ya oke sahabat tani selain bisa menyembuhkan dari layu pusarium bisa juga memperpanjang usia tanaman terbukti tanaman timun berusia panjang di usia 74 HST masih berbuah lebat dan buahnya banyak yang dua ya banyak yang ganda admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati